Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan cepat. Apa itu, Miss? Jangan nanya saya job Makau, Mbak. Untuk sekarang, untuk sekarang ini, saya tidak tahu tentang job Makau. Karena saya sudah 5 tahun tidak ke Makau. Jadi, sebelum COVID dan setelah saya tidak ada di Makau, itu saya sama sekali tidak tahu perkembangan terbaru tentang Makau. Jadi, jangan nanya saya job di Makau. Dan jangan nanya saya job Cina. Karena 2 negara ini, saya tidak tahu. Tidak pernah tahu dan tidak mengerti. Waduh, kalau sehari ini saya ngomong, karena saya itu ngomongnya yang saya tahu saja. Saya tidak berani ngomong tentang porsi yang saya tidak tahu. Kenapa dulu Miss Yuni apakah juga jadi agent di Makau? Iya, saya dulu bekerja di agent di Makau, di mana saya bisa menyalurkan tenaga kerja dari Hong Kong ini ke Makau di salah satu agent di mana kita ada kerjasama. Jadi, kalau sekarang, saat ini, tidak. Jadi, saya tidak tahu tentang peraturan di Makau secara detail. Saya cuma tahu yang saya tahu. Jadi, tidak semuanya. Yang kedua, tentang bagaimana hiring pembantu. 5 tahun, Mbak. Itu makhluk yang lama dan perubahannya sudah banyak sekali. Jadi, kalau zaman-zaman dahulu kalah, waktu fatjin itu cuma 20 dolar, berubah menjadi 500 atau sekarang lebih banyak lagi. Jadi, satu hal yang sebenarnya kalian untuk saat ini yang tidak boleh ditanyakan ke saya adalah job Cina, saya tidak ada, job Makau saya tidak ada, dan job cowok saya tidak ada. Dan, saya bukan agent untuk saat ini. Saat saya berbicara, saat ini adalah saya bukan agent. Saya berbicara sebagai personal saja, sebagai seorang youtuber saja deh, gampangannya orang ngomong, Mizu ini pekerjaannya apa? Sekarang lagi nyantai, menenangkan diri, memberikan informasi yang saya tahu, berbagi informasi yang saya ngerti. Jadi, kalau yang lebihnya saya tidak tahu, saya tidak berani mengomong apapun juga. Karena kalau saya ngomong, kelebihan, ntar muncrat. Benar nggak? Karena saya nggak mau memberikan informasi yang katanya. di mana saya akan reading, dan cross check, dan ada sumbernya yang bisa dipercaya, baru saya up ke kalian semua. Jadi, ini sangat berat bagi saya, saat saya memutuskan untuk berhenti dari agent. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saat saya tidak bekerja di agent, bagaimana saya bisa menolong yang lainnya? Jadi, saya pasrahkan sama Thomas saja dulu, untuk sementara, saat saya ingin menenangkan diri, saya tidak ingin berpikir tentang sesuatu. yang terlalu berat. Karena, apa ya? Ada sesuatu yang tidak ingin saya ungkapkan, di publik. Saya ingin menenangkan diri, ininya seperti itu. Loh, menenangkan diri, oh nggak video, Tomis. Kan video kemana saja bisa buat, Pak. Siang malam, kadang-kadang ada waktu, waktu jalan-jalan, ini banner ini, ini sebenarnya cuma banner saja. Jadi, ini tak bawa kemanapun, duduk di mana pun, ini tetap view-nya di sini. Saya ada di Hongkong, di Indonesia, ataupun di Korea, itu sama. Bannernya tetap. Jadi, jangan pernah berpikir, Pak, Miss Yuni, kok ada di mana sekarang? Ini lain kali, kalau saya ada di Victoria, pakai ini tak bawa. Dan kalian jangan tertipu, kok Miss Yuni di mana? Jadi, saya sudah memastikan diri saya bawa. Kemanapun saya pergi, ini Mas Sandro sudah mengatakan, akan ada banner lain, di mana akan memberikan, ada tulisan-tulisan buat kalian semua, pesan-pesan moral buat kalian semua. Dan, ya, seperti itu. Jadi, selama dua bulan, saat saya vakum dari perajanan, jadi, buat mbak-mbaknya yang ingin cari majikan, jika ingin saya yang follow up, jadi, ngomong langsung sama kantor saya, atau anak saya, saya disuruh Miss Yuni. Jadi, tekankan sekali lagi, saya disuruh Miss Yuni. Karena kalian tidak ngomong seperti itu. Saat saya kembali, melakukan aktivitas, dan kalian bilang, saya anak buahnya Miss Yuni, di dalam hati, aduh, enggak tahu nih ya, aku kan dua bulan enggak kerja. Tapi, kalau di data itu ditulisin atas nama saya, kapanpun saya bisa ngecek kalian. Jadi, ini adalah, apa ya, berketerusan, berlanjutan, dimana saat saya lipur, kalian tetap cari saya, karena saya tidak ingin, melepaskan kalian sebenarnya. Kenapa Miss? Iya, kalau saya ngelepaskan kalian, berarti kan saya tidak, tidak peduli sama kalian. Kadang-kadang ada yang bisa kalian sampai mepet, belum dapat majikan, dan kebetulan, kantor saya, yang lama kan, kan punya beberapa cabang, banyak staff di situ. Jadi, mereka bisa membantu kalian, secepat mungkin. Dengan, kalian tidak perlu khawatir, visanya habis, dan pulang Indonesia. Jadi, ini adalah, tantangan baru buat saya. Ini banner ini, banner yang ada di belakang saya ini, saya bawa kemana-mana. Jadi, jangan bilang bahwa, eh Miss Yun ini posisi ada di mana. Jadi, untuk sementara ini, saya memang liburan total. Jadi, saya, tidak ingin ditemuin dulu. Bukan karena, bukan karena apa ya, yang namanya orang kan, butuh relax tau mbak. butuh, butuh kekuatan untuk, batinnya juga. Jadi, selama ini, saya ngasih asupan, badan saya, saya butuh, ngasih asupan juga batin saya. Batin dan otak saya ya. Otak saya kadang-kadang, suka segeleng dan panas. Kalau, muka saya kan, beberapa hari ini kan, agak muram, agak capek, agak gesel. Tapi, saya tidak bisa meluahkan pada kalian. Lek, kalau Hano sama kalian, hubungannya apa Miss? Kok sama Nusube Agulah ini? Gak ada hubungan. Jadi, padahal kalian yang tidak tahu, di perusahaan, eh, bukan di perusahaan, sorry, di rumah saya itu ada badai. Ya, saya itu sering berdengar sama suami. Tapi, saya sangat bersyukur sekali, dimana keluarga saya bisa tahu, bahwa sebenarnya saya itu temperamental. Temperamental juga loh saya ini, kadang-kadang kalau marah saya itu gak jelas. Suka gak jelas ini, kalau anak-anak saya yang zaman dahulu kala itu tahu. itu cuma marah saya itu pada satu poin aja, mbak. Jadi, saya itu tidak akan mencampur adukan masalah dengan yang lainnya. Jadi, kalau saya marah gara-gara penini rusak, yaudah, marah sama penini aja. Saya tidak akan marah sama handfree saya, saya tidak akan marah sama buku saya, saya tidak akan marah itu. Walaupun di rumah juga seperti itu. Jadi, walaupun di rumah, kalau saya marah, ada anak saya, ada mertua saya, ada cece, saya tidak akan melampiaskannya pada orang lain. Saya marahnya sama suami, karena tempat yang paling indah untuk marah itu cuma menjadi suami. Karena, karena kalau suami saya yang nantang, kalau suami saya yang melawan, kalau pas sadar gini, kasihan, karena saya tidak akan mengizinkan dia tidur. Saya itu punya, punya apa ya, temperamental yang tidak pernah disadari oleh kalian. Tapi, kenapa saya mau ngakuin, ya iya, ini adalah kelemahan saya. Dan dari kelemahan itu, saya belajar untuk lebih baik lagi. Dan, saya selalu, selalu habis marah, kadang-kadang saya malu ngomong sama suami saya untuk minta maaf. Tapi, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus ngomong, karena, kalau saya, saya, saya pelit meminta maaf sama suami saya, giliran ntar, saya marah lagi, saya, tidak ada maaf bagimu, karena ya, saya yang mampus. Jadi, buat teman-teman yang di luar sana, jangan pernah berpikir tentang ini, ini adalah banner aja. Jadi, ini saya bawa kemana-mana, mungkin beda background, beda background. Dan, tempat selalu beda, tidak seharusnya saya selamanya ada di Hong Kong, walaupun saya ada di Indonesia, karena masih bisa di telpon ya. Jadi, telponnya bisa IDD, jadi kalau bisa, jangan telpon saya pakai IDD. Lebih baik pakai internet aja, atau pakai inbox. Jadi, kenapa saya memang tak suruh ninggalin nomor, mbak? Sebenarnya, saya bisa inbox, inbox kalian, saya bisa balas, dan saya bisa telpon balik lagi. Jadi, persiapan aja, Mas Sandro, ke depannya ada planning apa lagi, dan, kita akan melakukan di mana, apa ya, temukan, temukan atau gimana. karena kemarin waktu di kantor itu, banyak yang komplain juga, karena kebanyakan anak yang datang, dan akhirnya si pencurhat gagal fokus. Jadi, si pencurhat gagal melakukan, atau memberikan, atau mengatakan apa yang dia inginkan. Jadi, ya, menurut pendapat saya, nggak ada yang salah, karena, cece yang datang juga, ingin dengarkan, dan ngasih, ngasih informasi juga, tapi, ya, salah juga, saat, si pencurhat itu, ingin tenang, ingin mencurahkan hatinya, berubah menjadi, menjadi apa, menjadi emosi dong. Bener nggak? Kenapa? karena, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi nggak nyampe. ingin mengungkapkan sesuatu, nggak nyampe, karena, kebanyakan orang di kantor. Jadi, kalau sekarang kan, secara personal, walaupun saya liburan, banner, kita bawa, selagi saya bisa ngangkat telpon, banner, berarti sudah, siap saya pasang, kamera sudah ada di depan saya. Jadi, buat teman-teman yang di luar sana, tetap, tetap semangat, tetap, hebat, tetap baik, dan berkarya, selagi kita bisa, apapun itu pekerjaan kita, kita ilhami, kita, kita ada cinta di dalamnya, itu akan memberikan kekuatan yang lebih pada saya, Anda, dan kita semua. Karena kekuatan itu dari dalam, dan akan keluar dari aura kita. Saat daleman kita bobro, ya, bukan bobro aja Miss, kemarin aja, saya sendiri ngomong, aura saya itu capek banget, karena hati saya capek. Jadi, kadang-kadang saya itu, sampai Mas Sandro komplain, Miss kok, jawabannya ketus gitu sih. Ya, mungkin malah menurut kalian itu bagus ya. Masih di standar oke, tapi kalau orang-orang terdekat saya, suami saya, itu denger kan, ketus banget sih ngomong, ada masalah apa. Jadi, karena memang batin saya, batin saya itu tidak seimbang. Jadi, hari ini sudah mulai membaik, sudah tidak memikirkan sesuatu di luar sana, yang orang bilang saya jisin atau gila, atau saya star syndrome matapun namanya itu, saya tidak peduli, yang penting saya melakukan bagian saya, selebihnya, biar Tuhan yang menentukan. Jadi, buat bambangnya di luar sana, saya tetap ada di sini bersama kalian, saya tetap ada di sini, memberikan bantuan pada kalian. Mungkin saat ini, seperti yang saya bilang, saya ingin topo dulu, saya ingin menenangkan dulu, suatu saat, saya akan keluar dari tempat persembunyian saya, suatu saat, saya akan keluar dari tempat persembunyian saya, dan saya akan katakan pada kalian, bahwa saya akan mencari Anda semua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.